Memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika, tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Begitu wanita itu berbicara, Feng Wuchen menyimpulkan dengan delapan kata. Feng Wuchen terlalu malas untuk mengganggu wanita penderita sindrom putri. Dia tidak mau membuang waktu dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, wanita berwajah putih itu tenggelam. Dia merasa dirinya diabaikan, hatinya dipenuhi amarah, dan pipinya menggembung karena amarah. Berani sekali kamu, beraninya kamu mengabaikanku. Kamu pikir kamu siapa? Wanita berbaju putih dengan marah mengejarnya. Tidak peduli seberapa cepat Feng Wuchen, dia tidak lebih cepat dari sky mendalam kren. Bangau mendalam langit adalah binatang roh alam surga, dan ia memiliki kecepatan yang mengerikan. Selain itu, ia berada pada tahap akhir dari alam raja surgawi, jadi ia jauh lebih cepat daripada Feng Wuchen. Burung bangau mendalam langit sangatlah mulia, dan orang biasa tidak dapat menjinakannya. Namun, wanita berkulit putih mampu menjinakkan sky mendalam kren. Selain karena kultivasinya berada pada tahap akhir dari alam raja surgawi, itu juga berarti bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Apakah kamu sudah selesai? Menyadari bahwa sky mendalam kren mengejarnya, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka wanita cantik begitu sombong. Mengaum. Sky dip kren mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Tubuhnya yang besar seperti sambaran petir hijau. Dalam beberapa kedipan mata, ia berhasil menyusul Feng Wuchen dan mencegatnya. Burung hijau raksasa itu seperti gunung kecil di depan Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari binatang roh alam surga. Tubuhnya sangat besar, tetapi kecepatannya sangat menakutkan. Feng Wuchen diam-diam berseru. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Wanita berbaju putih itu menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Feng Wuchen bertanya dengan suara yang dalam, Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung dan mengabaikanku. Sky mendalam kren, gigit dia sampai mati. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Mata indahnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Mengaum. Bangau mendalam langit meraum lagi dan dengan ganas berlari menuju Feng Wuchen. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan serangannya sangat dahsyat. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba tenggelam. Dia belum pernah melihat wanita buas seperti itu. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia menggunakan skill agility-nya dan menghilang dalam sekejap. Dia nyaris menghindari serangan Tian Suan kren. Aku pikir kamu kuat, tapi kamu hanyalah seorang raja surgawi pertengahan. Tian Suan hei, robeklah dia untukku. Wanita berbaju putih tidak menyerah. Melihat kultifasi Feng Wuchen, dia menjadi semakin sombong dan tidak menaruh perhatian sama sekali pada Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Nona, jangan melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika dia bertindak terlalu jauh? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Wanita berbaju putih itu berkata dengan arogan. Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dia tidak tahan lagi. Mengaum. Tian Suan kren sekali lagi bergegas menuju Feng Wuchen. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Huff. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika kamu berani memprovokasiku, aku akan membuatmu membayar harganya. Feng Wuchen berkata dengan keras. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi penciptaan dan tubuh penguasa tahap kedua pada saat yang bersamaan. Kesombongan wanita berbaju putih itu membuat marah Feng Wuchen. Berdengung. Kekuatan yang sangat mendominasi dan ganas muncul dari tubuh Feng Wuchen. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, dan gelombang udara yang dahsyat bergulung ke segala arah. Dalam sekejap, aura Feng Wuchen menerobos alam raja surgawi akhir. Alam raja surgawi akhir. Wajah wanita berkulit putih itu sedikit berubah. Dia diam-diam terkejut karena Feng Wuchen dapat meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang begitu tinggi. Ledakan. Menghadapi sky mendalam keren, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Dia melangkah ke udara dan menembak. Dengan dentuman keras, dia seperti sambaran petir emas. Auranya agung dan ganas. Teleportasi. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen menghilang ke udara. Auranya menghilang. Keterampilan gerakan macam apa ini? Merasakan Feng Wuchen telah menghilang seperti hantu, wanita berbaju putih itu terkejut. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di depan Tian Suan Kren. Dia memukul dengan keras. Kekuatan tinju itu sangat kuat, membawa hembusan angin kencang. Ledakan. Mengaum. Pukulan Feng Wuchen mendarat di leher Tian Suan Kren. Dengan ledakan keras, Tian Suan Kren mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuh besarnya terlempar. Bangau Tian Suan. Wanita berwajah putih itu berubah drastis. Dia buru-buru terbang dari punggung Tian Suan Kren. Bangau Tian Suan, yang berada di alam Raja Surgawi akhir, terluka parah oleh pukulan Feng Wuchen. Kamu mendekati kematian. Wanita berbaju putih itu sangat marah. Wajah cantiknya sangat jelek. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju Feng Wuchen. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen muncul di depan wanita berbaju putih seperti hantu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti dan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Kecepatan Feng Wuchen terlalu cepat. Wanita berbaju putih tidak tahu bagaimana penampilan Feng Wuchen. Dia sangat ketakutan saat itu juga. Aku tidak membunuh wanita. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati. Ini peringatan terakhirku padamu. Jangan pamerkan sikapmu yang tinggi dan perkasa. Tidak ada gunanya melawanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata tidak mengandung emosi manusia. Namun, kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi membuat marah wanita berbaju putih itu. Wajah terkejutnya langsung menjadi ganas saat dia mengertakkan gigi. Beraninya kamu mengatakan ingin membunuhku. Kemarahan wanita berbaju putih itu kembali meletus. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dengan gila-gilaan. Wanita berkulit putih itu jelas memiliki latar belakang yang kuat. Sebagai putri surga yang bangga, bagaimana dia bisa menahan kata-kata Feng Wuchen yang menghina dan menghina. Aku akan membunuhmu. Wanita berbaju putih itu meraung dengan gila. Ledakan. Engah. Saat wanita berbaju putih menyerang, Feng Wuchen telah meninjunya tanpa ampun. Dengan suara keras, wanita berbaju putih itu mengeluarkan seteguk darah dan terbang kembali. Bagaimana Raja Surgawi tingkat menengah bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Wanita berbaju putih itu terkejut. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatannya, dia tidak dapat menahan kekuatan pukulan Feng Wuchen. Aku tidak membunuh wanita, tapi bukan berarti aku tidak memukul wanita. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang yang sombong dan sombong sepertimu. Ini pelajaran untukmu. Jangan kira kamu-kamu sangat hebat hanya karena kamu mempunyai sedikit identitas. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia terbang. Mengaum. Tian Xuan keren yang terluka parah terbang dan menangkap wanita berpakaian putih yang terluka parah itu. Feng Wuchen tidak peduli dengan identitas wanita berbaju putih itu. Dia harus membayar harga karena telah membuatnya marah. Kekuatan Feng Wuchen begitu kuat sehingga dia bisa membunuh satu orang dengan satu pukulan. Apalagi dia sudah penyanyang. Jika tidak, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh satu orang dan satu binatang. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi tingkat menengah, Feng Wuchen merasakan kekuatan-kekuatan ini untuk pertama kalinya. Feng Wuchen benar-benar tak terkalahkan di bawah penguasa surga. Bawa aku kembali secepatnya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku ingin dia mati. Saya harus membunuhnya. Wanita berbaju putih itu meraung lemah. Pakaiannya berlumuran darah. Feng Wuchen tidak bisa mendengar auman wanita berbaju putih itu. Setelah satu jam, Feng Wuchen tiba di kamar dagang Spirit Domain. Ruangan itu masih dipenuhi orang. 1132 Feng Wuchen, yang tidak terkenal, hanyalah orang biasa di kamar dagang yang ramai. Bolehkah aku bertanya harta apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan yang lembut dan cantik berjalan dan dengan hormat bertanya pada Feng Wuchen. Feng Wuchen sedang dalam suasana hati yang baik saat melihat pelayan cantik itu. Dia jauh lebih baik daripada wanita berkulit putih yang dia temui sebelumnya. Seorang pria harus menikahi istri yang pemarah. Wanita yang kasar dan tidak masuk akal tidak mungkin dilakukan, pikir Feng Wuchen. Apa yang kamu butuhkan? Melihat Feng Wuchen tidak menjawab, pelayan itu bertanya lagi. Dia tidak menunjukkan ketidaksabaran atau rasa jijik. Ini adalah pengembangan diri. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada pelayan. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya ingin banyak hal. Tolong bantu saya mempersiapkannya. Iya, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu membungku hormat dan pergi dengan membawa daftarnya. Feng Wuchen, yang tidak melakukan apa-apa, mulai melihat berbagai harta karun di kamar dagang. Itu dia, seorang pelayan yang sibuk secara tidak sengaja melihat Feng Wuchen. Wajah cantiknya membeku sesaat sebelum dia bergegas ke belakang kamar dagang. Setelah beberapa saat, pelayan itu tiba di belakang kamar dagang. Dia berdiri di luar aula utama dan berkata dengan hormat, tetua ketiga, Feng Wuchen sudah ada di kamar dagang. Dia di sini, Kiao San Feng, yang sedang melakukan pemurnian di kamar dagang, segera bergegas keluar dari aula utama kamar dagang. Di aula utama, Feng Wuchen, yang sedang melihat harta karun itu, tiba-tiba merasakan seseorang mendekat dan mau tidak mau melihat ke belakang. Berhentilah mencari, itu tidak akan menjadi milikmu tidak peduli seberapa sering kamu melihatnya. Harta ini bernilai 300 ribu batu roh surga. Bisakah kamu membelinya? Mereka yang tidak tahu akan mengira Anda mencoba merampok mereka, seorang pria sombong berkata dengan nada menghina sambil melirik Feng Wuchen. Pria sombong itu berkata kepada seorang pelayan di depan Feng Wuchen, saya ingin semua harta ini. Feng Wuchen tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Nak, jika kamu tidak mampu maka jangan masuk. Bahkan jika kamu tidak merasa malu, aku merasa malu. Jika kamu tidak ada hubungannya maka keluarlah dari sini. Ini bukan tempat untukmu. Pria sombong itu mengejek, seolah-olah dia sengaja mencari-cari kesalahan Feng Wuchen. Tuan Mudakin benar, ini bukan tempat yang seharusnya. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, pergilah dari sini. Keluar, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Berat, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Mudakin? Aku sudah bilang padamu untuk keluar. Untuk menyenangkan Tuan Mudakin, banyak orang mulai mengejeknya. Tuan Mudakin memandang Feng Wuchen dengan bangga, seolah dia adalah bos di sini. Meskipun Tuan Mudakin adalah anak nakal yang sombong, budidayanya tidak lemah. Dia berada di puncak tahap akhir alam Raja Surgawi dan sudah setengah langkah menuju alam Raja Surgawi. Untuk sesaat, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan mengabaikannya. Nak, jangan terlalu sombong, Tuan Mudakin, seorang pria kekar dengan cepat berjalan dan meraih bahu Feng Wuchen. Ledakan. Of. Saat tangan pria kekar itu menyentuh Feng Wuchen, Feng Wuchen langsung meninjunya. Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi menyebabkan pria kekar itu memuntahkan darah. Tubuh kekarnya terbang di tanah dan menabrak konter. Pria kekar itu langsung pingsan. Pria kekar itu berada di tahap tengah alam Raja Surgawi. Feng Wuchen mampu melukainya dengan parah dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Feng Wuchen. Banyak orang di aula berkeringat dingin. Maaf, aku agak terlalu bertangan berat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penjaga, bocah ini menyebabkan masalah di kamar dagang. Kenapa kamu tidak mengusirnya? Seseorang berteriak kepada penjaga. Namun, para penjaga tidak peduli. Seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Mereka sepertinya mengetahui sesuatu. Nak, kamu cukup mampu. Sepertinya kamu berada di alam Raja Surgawi. Namun, kamu mungkin tidak tahu identitas Tuan Mudakin. Aku bisa memahami kesombonganmu. Seorang pria jangkung dan kurus berkata dengan dingin. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Feng Wuchen tanpa rasa takut. Orang ini adalah ahli rilem Raja Surgawi. Tingkat budidayanya jauh di atas Feng Wuchen. Kamar dagang spirit domain tidak kekurangan ahli yang kuat. Apa, apakah Anda ingin membela dia? Feng Wuchen memandang pria jangkung dan kurus itu dan mencibir. Untuk menghadapi orang lemah sepertimu, Tuan Mudakin bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan, kata pria jangkung dan kurus itu dengan nada mengejek. Di matanya, Feng Wuchen tidak diragukan lagi adalah semut yang lemah. Jika seorang ahli alam Raja Surgawi membela Tuan Mudakin, itu menunjukkan bahwa status Tuan Mudakin sangat tinggi. Ketika pria jangkung dan kurus mendekati Feng Wuchen, kekuatan menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Itu cukup untuk membunuh Feng Wuchen seketika. Namun, ketika pria jangkung dan kurus hendak menyerang, Feng Wuchen mengeluarkan sebuah tanda dan meletakkannya di depannya. Token Kaisar Roh Melihat tanda hitam di tangan Feng Wuchen, pria jangkung dan kurus itu ketakutan. Wajahnya sepucat selembar kertas, kakinya lemas dan dia berlutut. Token Kaisar Roh Banyak penggarap di aula terkejut. Mereka semua mundur ketakutan, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Para kultifator yang membela Tuan Mudakin berlari keluar dari kamar dagang karena ketakutan. Mereka tidak berani tinggal. Para penjaga dan pelayan kamar dagang domain roh melebarkan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Dia memiliki token Kaisar Roh. Wajah Tuan Mudakin yang bangga dipenuhi ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Feng Wuchen memandang pria jangkung dan kurus yang berlutut itu dengan nada mengejek. Dia berjongkok perlahan dan mencibir. Kamu sangat suka membela dia. Apakah kamu dekat dengannya? Tidak, tidak dekat. Pria jangkung dan kurus itu menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Kamu tidak dekat dengannya namun kamu membela dia. Apakah aku punya dendam padamu? Atau kamu tidak menyukaiku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Tidak, tidak juga. Pria jangkung dan kurus itu menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia sangat takut hingga dia mengompol. Jika tidak, maka kaulah yang memprovokasiku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajahnya langsung menjadi dingin. Wajah pucat pria jangkung dan kurus itu berubah drastis. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selamatkan hidupku, Tuhan. Selamatkan hidupku. Aku buta karena menyinggung engkau. Tolong selamatkan hidupku. Pria jangkung dan kurus bersujud ketakutan. Dia sangat panik. Tanda Kaisar Roh adalah yang tertinggi. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Aku bisa mengampuni nyawamu. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu? Haruskah aku mematahkan salah satu lenganmu atau salah satu kakimu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Dia terlihat sangat sabar. Tidak, tidak, Tuhan. Aku tahu aku salah. Tolong ampuni hidupku. Pria jangkung dan kurus itu terus bersujud dan memohon. Bawakan aku pedang, kata Feng Wuchen kepada penjaga kamar dagang. Penjaga itu segera berlari membawa pedang itu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Tidak, tidak, ampunilah hidupku, Tuhan. Pria jangkung dan kurus itu ketakutan. Matanya dipenuhi keputus asaan. 1133 Kekuatan token pencarian roh membuat semua orang ketakutan. Feng Wuchen tidak menyangka token hitam ini memiliki kemampuan yang menantang surga. Para ahli rilem kerajaan surga sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Pria kurus itu sangat menyesal karena membela Tuhan Mudakin. Tidak peduli seberapa tinggi status Tuhan Mudakin, mungkinkah itu lebih tinggi dari token pencarian roh? Dilihat dari wajah ketakutan Tuhan Mudakin, itu jelas mustahil. Terkadang, lebih baik menghindari masalah. Mencampuri urusan orang lain tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pedang Feng Wuchen memotong salah satu lengan pria kurus itu tanpa ampun. Darah segar terus mengalir, dan pria itu berteriak ketakutan. Pedang kejam Feng Wuchen sepertinya menyerang semua orang. Mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan jantung mereka hampir melonjak. Meneguk. Semua orang diaulah sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, tapi tidak ada yang berani berbicara. Tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan memotong lenganmu yang lain. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Pria kurus itu begitu ketakutan hingga ia segera menutup mulutnya dan menahan rasa sakit di lengannya yang patah. Wajah pucatnya dipenuhi penderitaan. Betapa menyakitkannya tidak bisa menangis karena rasa sakit itu. Rasanya seperti terburu-buru ingin ke toilet namun tetap harus mengantri dan menahannya. Pria kurus seharusnya merasa beruntung. Dia telah menyinggung seseorang dengan spirit Tirk Token. Cukup bagus bahwa dia masih hidup. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama terbunuh. Setelah menghukum pria kurus itu, Feng Wuchen memandang Tuan Mudakin yang ketakutan dan bingung. Ketika dia merasakan Feng Wuchen melihat ke atas, Tuan Mudakin sangat ketakutan sehingga dia berlutut sebelum Feng Wuchen mengatakan apapun. Ketakutannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Iya, Tuanku, tolong selamatkan hidupku, Tuan Mudakin memohon dengan ketakutan. Dia sekarang bahkan lebih ketakutan daripada pria kurus itu. Feng Wuchen memandang Tuan Mudakin yang ketakutan dengan tatapan main-main. Mengapa Tuan Mudakin berlutut? Saya tidak bisa menerimanya. Tidak tidak tidak, Tuanku, Tuan Mudakin tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Berdiri, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuanku, Tuan Mudakin bahkan lebih ketakutan. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Sudah kubilang padamu untuk berdiri. Suara Feng Wuchen seketika, Tuan Mudakin sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berdiri. Dia tidak berani menatap mata Feng Wuchen. 200 juta batu roh langit untukmu. Chen Tuan Mudakin tercengang. Matanya hampir keluar. Dua, 200 juta batu roh langit. Aku belum pernah mendengarnya. Itu, itu cukup untuk membeli material senilai 200 juta batu roh langit. Bahkan faksi besar. Besar tidak akan berani membeli material senilai 200 juta batu roh langit sekaligus. Siapa? Siapa dia? Dia tidak hanya memiliki token Kaisar Roh, tetapi dia juga membeli harta senilai 200 juta batu roh langit. Tuan Mudakin berkata dia tidak mampu membeli harta karun itu. Bisakah keluarga Kin membeli 200 juta batu roh langit? Dia bahkan tidak menganggap serius Tuan Mudakin. Tuan Mudakin baru saja memprovokasi dia. Para penggarap di aula tercengang oleh sosok astronomis. Mereka memandang Feng Wuchen dengan penuh hormat. Tuan Mudakin pernah berkata bahwa Feng Wuchen tidak mampu membeli harta itu dan mempermalukan dirinya sendiri di kamar dagang. Dia bahkan menyuruh Feng Wuchen keluar dari kamar dagang. Tapi sekarang, tampaknya Tuan Mudakin lah yang mempermalukan dirinya sendiri. Dialah yang seharusnya keluar. Namun, jika dia ingin keluar sekarang, dia harus mendapatkan izin Feng Wuchen. Kamu Tuan Mudakin, kan? Feng Wuchen memandang Tuan Mudakin dan bertanya sambil tersenyum, apakah saya punya dendam terhadap Anda? Tidak-tidak, Tuan Mudakin menggelengkan kepalanya ketakutan. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku tidak mampu membeli harta kamar dagang? Anda tahu saya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mampu membelinya? Feng Wuchen bertanya lagi. Tuan Mudakin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab karena Tuan Mudakin adalah orang yang sombong. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan mempermalukan diriku sendiri? Feng Wuchen bertanya lagi. Suaranya semakin dingin. Tuan Mudakin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa tutup mulut. Melihat ini, wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, Pertama, saya tidak mengenal Anda. Kedua, saya tidak menyinggung perasaan Anda. Ketiga, saya tidak menghalangi Anda. Namun, Anda menargetkan saya tanpa alasan. Katakan padaku, bagaimana saya harus menghukum Anda? Tuan, saya salah. Mohon maafkan saya kali ini. Saya akan bersujud kepada Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tolong selamatkan hidup saya. Tuan Mudakin berlutut dan bersujud ketakutan. Selain bersujud dan memohon, Tuan Mudakin tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia membawa seluruh keluarga Kin ke sini, itu tidak akan membantu. Feng Wuchen memiliki tanda kaisar roh. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Melayanimu dengan benar. Anda biasanya sombong dan lalim. Hebat, sekarang Anda telah berhasil mengalahkan lempengan besi. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Mencari masalah, pada akhirnya Anda kehilangan nyawa. Kin Feng yang sombong. Aku tidak menyangka hari ini akan datang. Benar sekali. Banyak orang di aula yang berbisik. Tidak ada seorang pun yang menonjol untuk berbicara mewakili Tuan Mudakin. Sebaliknya, mereka merasa lega. Tuan, tolong ampuni hidupku. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Aku seharusnya tidak mengejekmu. Tuan Mudakin bersujud dan memohon dengan nada terisak. Feng Wuchen hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia berbalik. Jadi, itu adalah tetua ketiga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tolong jangan. Tolong jangan. Kiaosan Feng buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum hormat. Saya tidak dapat menerima ini di depan seorang ahli. Ketika saya mendengar bahwa saudara Feng telah datang ke kamar dagang, saya bergegas. Tetua ketiga. Kamu pasti bercanda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ola itu sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Tetua ketiga kamar dagang sebenarnya menyebut pemuda ini ahli. Dan dia sangat hormat. Siapa sebenarnya dia? Tetua ketiga kamar dagang sebenarnya datang untuk menyambutnya secara pribadi. Semua orang di aula berseru kaget lagi. Tuan Mudakin bahkan lebih ketakutan. Dia ingin segera pergi, tapi dia tidak punya nyali. Saudara Feng, apa yang terjadi? Kiaosan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memandang Tuan Mudakin, yang sedang berlutut di tanah, dan kemudian memandang Feng Wuchen. Bukan apa-apa. Ini hanya masalah kecil. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu bagus. Saudara Feng, tolong. Kiaosan Feng buru-buru memberi isyarat dengan hormat. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di aula. Sebelum pergi, Feng Wuchen berkata, Jika kamu ingin hidup, potonglah lidahmu. Jika tidak, aku akan meminta seseorang melakukannya untukmu. Itu pilihanmu. Ledakan. 1134 Jika kamu keberatan, kamu bisa meminta ayahmu untuk datang, tapi aku tidak keberatan membantai keluarga kinmu. Sebelum pergi, Feng Wuchen melontarkan kalimat lain yang membuat Tuan Mudakin putus asa. Tuan Mudakin duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Tuan Mudakin menyesal memprovokasi Feng Wuchen tanpa alasan. Selain itu, dia telah memprovokasi pukulan besar sehingga dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Memotong lidahnya berarti dia tidak akan bisa berbicara seumur hidupnya. Tuan Mudakin mengeluarkan senjata dan ragu-ragu. Haruskah dia memotong lidahnya atau tidak? Jika dia melakukannya, setidaknya dia bisa hidup. Jika tidak, dia pasti akan mati. Selain itu, keluarga kin tidak dapat berbuat apapun terhadap Feng Wuchen. Semua orang di aulah memandang Tuan Mudakin, menunggu dia memotong lidahnya. Banyak dari mereka yang tersenyum lebar. Tuan Mudakin, hentikan. Hidupmu lebih penting. Iya, jika kamu tidak memotongnya sekarang, kamu akan kehilangan nyawamu. Tuan Mudakin tidak takut, kan? Dia biasanya sangat kuat. Bagaimana dia menjadi seorang pengecut? Semua orang di aulah menambah hinaan pada luka itu. Mereka sepertinya sudah melupakan identitas Tuan Mudakin. Di bawah provokasi semua orang, Tuan Mudakin mencabut ujung lidahnya dan memotongnya dengan tangan lainnya tanpa ragu-ragu. Ah! Darah mengalir keluar dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Tuan Mudakin berteriak seperti babi yang disembeli. Mulutnya penuh darah. Melihat Tuan Mudakin benar-benar memotong lidahnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk memotong lidahnya sendiri? Tuan Mudakin, yang berteriak, segera pingsan. Mengapa? Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dan berkata kepada penjaga, bahwa dia kembali ke keluarga Kin untuk dirawat. Dia beruntung masih hidup. Saudara Feng itu penyanyang. Jika itu orang lain, Tuan Mudakin tidak akan hidup hari ini. Bukan begitu. Itulah yang terjadi jika seseorang tidak beruntung. Tidak terkecuali Tuan Mudakin. Semua orang berdiskusi. Dia rela memotong lidahnya untuk bertahan hidup. Sungguh bakat yang luar biasa. Feng Wuchen mencibir. Dia juga mendengar teriakan Tuan Mudakin yang menyayat hati. Kiao San Feng dengan hormat memimpin Feng Wuchen ke istana kamar dagang. Tetua ketiga, kenapa kamu terburu-buru? Di aula, Feng Wuchen dengan sengaja bertanya. Sebenarnya, dia sudah menebak pikiran Kiao San Feng. Kiao San Feng melihat keluar istana. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia segera membungkuk hormat dan berkata, Tuan, terimalah busur saya. Tolong beri saya beberapa petunjuk tentang kerajinan tangan. Tetua ketiga, kamu melebih-lebihkan. Aku hanya berada di tingkat spiritual. Aku bukan seorang ahli, jadi aku tidak berani memberimu petunjuk. Jangan menakutiku. Feng Wuchen tersenyum pahit dengan tatapan tak berdaya. Saudara Feng, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Kamu tidak bisa membodohiku. Kamu bisa mengetahui kekuranganku hanya dari auraku. Bahkan pembuat senjata tingkat siantian pun tidak bisa melakukan itu. Kiao San Feng tersenyum pahit. Kiao San Feng tidak bodoh. Sebagai seorang pembuat senjata kelas imortal, dia telah melihat banyak pembuat senjata yang kuat. Oleh karena itu, dia yakin Feng Wuchen adalah seorang pemurni senjata yang ampuh. Saudara Feng, saya belum pernah mengalami terobosan sedikitpun di tingkat keabadian selama bertahun-tahun, dan saya belum mengalami banyak kemajuan dalam penyempurnaan senjata. Saya yakin Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Kiao San Feng membungkuk lagi. Melihat ketulusan Kiao San Feng dan fakta bahwa dia adalah tetua ketiga kamar dagang, Feng Wuchen berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk memberinya beberapa petunjuk. Baiklah, tapi kamu harus merahasiakannya untukku. Feng Wuchen berjanji. Besar, terima kasih, Saudara Feng. Saudara Feng, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun meskipun saya mati. Kiao San Feng sangat gembira dan bersemangat. Alasan mengapa ranah penyempurnaan senjata tetua ketiga belum membaik sama sekali adalah karena terlalu banyak racun api yang terkumpul di tubuhmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Racun api. Wajah lama Kiao San Feng menjadi sedikit serius. Racun api memang merupakan masalah besar. Saya sudah mengusirnya selama bertahun-tahun. Meski tidak terlalu efektif, saya masih bisa menekannya sedikit. Entah itu dunia fana atau alam surga, selama seseorang adalah seorang alkemis atau pembuat senjata, mereka akan mengumpulkan racun api dalam proses pemurnian. Kalau soal penyempurnaan senjata, pemilihan material juga menjadi masalah. Jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ini semua hanya masalah kecil. Berikan perhatian lebih, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Masalah sebenarnya terletak pada proses penyempurnaan senjata. Berbagai detail peleburan material, pengendalian api, dan pengendalian kekuatan jiwa. Setiap material memiliki titik leleh yang berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk memadukannya. Setelah sekian lama, terlalu banyak energi spiritual dan kekuatan jiwa akan terkuras. Ini adalah kekuranganmu, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Feng benar, tolong beri saya beberapa petunjuk. Kiao San Feng menjadi semakin bersemangat. Dia menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Selanjutnya, Feng Wuchen secara pribadi menyempurnakan senjata abadi itu. Pada saat yang sama, dia dengan sabar membimbing Kiao San Feng, menunjukkan semua detail yang harus dia perhatikan dan kekurangan Kiao San Feng satu per satu. Dia juga membantu Kiao San Feng mengatasi kekurangan ini. Dalam waktu kurang dari satu jam, Kiao San Feng mendapat banyak manfaat. Masalah yang mengganggunya selama bertahun-tahun telah terpecahkan, dan dia juga telah memahami banyak esensi yang mendalam. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Dia merasa seolah-olah dia menjadi puluhan tahun lebih muda. Dalam waktu kurang dari satu jam bimbingan, Kiao San Feng menyadari bahwa pencapaian mengerikan Feng Wuchen dalam penyempurnaan senjata bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembuat senjata tingkat bawaan biasa. Kiao San Feng bahkan diam-diam menebak bahwa Feng Wuchen kemungkinan besar telah mencapai tingkat surga abadi atau bahkan tingkat ilahi. Tentu saja, yang tidak diketahui Kiao San Feng adalah bahwa Feng Wuchen memang hanya berada di kelas spirit. Hanya saja dia telah menguasai teknik pemurnian senjata yang ampuh. Ada perbedaan tertentu antara senjata abadi di dunia fana dan senjata di alam surgawi. Bagaimanapun, bahan yang digunakan untuk memurnikannya berbeda. Senjata abadi yang dimurnikan di alam surga lebih kuat daripada senjata di dunia fana, tidak terkecuali senjata dewa. Ini karena alam surga lebih kuat daripada dunia fana. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Kiao San Feng begitu bersemangat hingga dia membungkuk berulang kali. Dia bahkan mengubah cara dia memanggil Feng Wuchen. Tetua ketiga, kamu terlalu baik. Aku tidak berani menjadi gurumu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan, jangan rendah hati. Dengan pencapaianmu dalam penyempurnaan senjata, bahkan pembuat senjata tingkat surga abadi pun mungkin tidak sebaik Anda, kata Kiao San Feng penuh semangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen, yang dia temui secara tidak sengaja, adalah seorang pemurni senjata yang begitu kuat. Tetua ketiga, kamu terlalu memujiku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetua ketiga, keluarga Kin ada di sini. Saat ini, pemimpin penjaga datang untuk melapor. Kin Hao, Kiao San Feng sedikit mengernyit. Dia secara alami menebak tujuan kunjungan keluarga Kin. Pemimpinnya berkata dengan hormat, mereka ingin bertemu saudara Feng. 1135. Kamar dagang hari ini sangat meriah. Karena kemunculan token spirit irk, lengan ahli bela diri alam raja surga dipotong, dan tuan muda klan Kin memotong lidahnya sendiri dan menjadi bisu. Sekarang orang-orang dari klan Kin datang, sepertinya mereka ingin mencari keadilan bagi Kin Feng. Faktanya, banyak petani yang datang karena hal ini. Semua orang ingin tahu apakah klan Kin benar-benar berani mengambil tindakan melawan Feng Wuchen untuk membalaskan dendam Kin Feng. Hei, apakah menurut kalian Patriar Kin Hao akan bergerak? Kin Feng adalah satu-satunya keturunan klan Kin. Sekarang dia terpaksa memotong lidahnya dan menjadi bisu, menurutku pemimpin klan Kin Hao tidak akan bisa mentolerir hal ini. Sulit untuk mengatakannya. Kalian semua tahu betapa menakutkannya token Kaisar Roh. Jika Kin Hao benar-benar berani bergerak, klan Kin akan tamat seumur hidup mereka. Itu benar. Jika lawan tidak menghormati pemegang token Kaisar Roh, mereka juga tidak menghormati Kaisar Roh. Bahkan jika klan Kin punya nyali, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Asosiasi pedagang dipenuhi orang, dan jalanan macet. Banyak Siu Zhe yang berdiskusi dengan penuh semangat. Di aula asosiasi pedagang, para petinggi keluarga Kin memasang ekspresi buruk. Siu Zhe di sekitarnya tidak berani mendekat. Klan Kin dianggap sebagai klan besar, dan kepala klan, Kin Hao, adalah ahli rilem kerajaan surga tingkat menengah. Ketiga tetua klan Kin semuanya berada di alam raja surga, dan ada banyak ahli alam raja surgawi. Kin Feng, yang koma karena lidahnya terpotong, sudah sadar. Dia juga berada di kamar dagang, tetapi dia tidak dapat berbicara. Aula kelompok pedagang benar-benar sunyi, dan diliputi oleh aura yang berat dan aneh. Tria parubaya yang memimpin adalah patriar klan Kin, Kin Hao. Dia mengenakan brokat hitam yang cantik, alisnya terjalin erat, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Meskipun dia memiliki sikap seorang kepala keluarga, ada juga sedikit kemarahan dalam suaranya. Kenapa kamu belum keluar? Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, seolah dia sedang menahan amarahnya. Tetapi ketika tetua itu selesai berbicara, Feng Wuchen dan Kiao San Feng berjalan ke Aula dari belakang istana. Mata semua orang tertuju pada mereka. Melihat hubungan antara Kiao San Feng dan Feng Wuchen tidak sederhana, Kin Hao mau tidak mau sedikit mengernyit. Sebelumnya, banyak kultifator diam-diam berspekulasi tentang hubungan mereka. Mungkin karena tanda kaisar roh, Kiao San Feng harus bersikap sopan dan bahkan menghormati Feng Wuchen. Namun, beberapa pembudidaya menemukan bahwa mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Patriar Kin, Kiao San Feng tersenyum sopan dan menyapanya. Tatapan Kin Hao dan Eselon atas lainnya dari keluarga Kin semuanya tertuju pada Feng Wuchen. Mereka menyadari bahwa mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Kin Hao mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, Dia sangat tersembunyi. Saya tidak dapat melihat melalui basis kultifasinya. Saya bahkan tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun. Menghadapi orang-orang klan Kin, Feng Wuchen masih sangat tenang dan tidak khawatir sama sekali. En... 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 Saat dia melihat Feng Wuchen, Kin Feng sangat marah hingga dia tergagap. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Feng Wuchen. Saya mendengar bahwa token kaisar roh muncul di kamar dagang, Dan itu ada pada seorang pria muda. Bisakah Anda menunjukkannya kepada patua? Kin Hao bertanya tanpa ekspresi. Matanya tidak pernah lepas dari Feng Wuchen. Mendengar nada bicara Kin Hao, Sepertinya dia curiga token itu palsu. Kamu sedang membicarakan hal ini, kan? Feng Wuchen mengeluarkan token itu dan mengulurkan tangannya. Token kaisar roh diperoleh Feng Wuchen dari Yun Song Si. Itu tidak mungkin palsu. Token itu asli, kata seorang tetua sambil mengerutkan kening. Itu memang benar. Sesepuh lainnya menganggupkan kepalanya dengan tegas. Beraninya kamu meragukan token kaisar roh. Ini tidak menghormati kaisar roh. Tahukah Anda konsekuensinya? Feng Wuchen tiba-tiba memarahi. Ekspresinya menjadi sangat galak. Feng Wuchen tiba-tiba menuduh mereka melakukan kejahatan besar. Ini mengejutkan eselon atas keluarga Kin. Kami bukannya tidak menghormati kaisar roh. Kami hanya khawatir token kaisar roh akan jatuh ke tangan orang jahat, kata Kin Hao tanpa rasa takut. Jatuh ke tangan orang jahat. Ekspresi Feng Wuchen menjadi gelap. Dia berkata, apakah Anda meragukan kemampuan kaisar roh atau kemampuan para jenderal kaisar roh? Ekspresi Kin Hao masih tidak berubah. Sejauh yang aku tahu, hanya ada tiga token kaisar roh. Yang satu milik Tuan Yun Zhong Si, yang satu milik Yang Mulia Kuil Kaisar Roh, dan yang terakhir milik kaisar roh. Kin Hao masih memandang Feng Wuchen dengan curiga. Itu karena Kin Hao tahu siapa yang memiliki token kaisar roh sehingga dia berani membawa orang ke sini. Token kaisar roh dan yang terhormat tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Tuan Yun Zhong Si mati di tangan pembunuh pavilion bayangan langit, Tian Ming dan Win Sado. Tokennya hilang, tetapi yang Anda miliki adalah nyata. Itu berarti kamu mengambil token dari Yun Zhong Si, kata Kin Hao dingin. Dia percaya pada analisisnya sendiri. Itu benar, patriarkin benar. Tambang Batu Roh Surga dihancurkan dan Tuan Yun Zhong Si terbunuh. Tentu saja, tokennya diambil. Apakah dia seorang pembunuh dari pavilion bayangan langit? Mustahil, apakah dia pembunuh teratas di skaisado pavilion, Tian Ming? Atau di akahuin sado itu? Tidak, ku dengar yang Mulia Kuil Kaisar Roh masih sangat muda. Kita tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Dia juga memiliki token Kaisar Roh. Mungkinkah dia yang terhormat Kuil Kaisar Roh? Para penggarap membisikkan tebakan mereka. Kiao San Feng tidak berbicara. Dia tidak mengetahui latar belakang Feng Wuchen, tetapi dia sangat yakin bahwa identitas Feng Wuchen tidaklah sederhana. Hanya berdasarkan pada alam pemurnian artefaknya yang menakutkan. Sebagai patriar keluarga Kin, Anda memang pintar dan memiliki analisis yang bagus, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ekspresinya tidak berubah. Pernahkah Anda melihat yang terhormat dari Kuil Kaisar Roh? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen muncul di depan Kin Hao dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi reaksi semua orang. Ini. Kecepatan macam apa ini? Kemunculan tiba-tiba dari sosok itu menyebabkan Kin Hao sangat ketakutan, dan ekspresinya menjadi lesu. Para petinggi keluarga Kin terkejut. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Bahkan Pak Tua pun tidak menyadarinya. Kiao San Feng terkejut. Semua orang di aula tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan susah payah. Mereka tidak tahu kapan dia muncul di depan Kin Hao. Patriar Kin, kecurigaanmu semua karena kamu ingin membalas dendam pada putramu. Mengapa kamu perlu bicara begitu banyak omong kosong? Aku akan memberimu kesempatan ini. Feng Wuchen tersenyum dingin, terlihat dingin dan sombong. Mendengar ini, ekspresi Kin Hao berubah lagi. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia merasakan tekanan mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kin Hao sama sekali tidak bereaksi terhadap kecepatan yang mengerikan itu. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, dia setidaknya harus berada di alam dewa surgawi. Pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi sudah cukup untuk membuat Kin Hao merasa takut. Dia, dia adalah yang terhormat dari kuil Kaisar Roh. Itu benar. Tidak mungkin salah. Kecepatan yang sangat menakutkan, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Semua orang di aula menjadi gempar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tindakan Feng Wuchen benar-benar mengejutkan mereka. 1136. Aula kamar dagang dipenuhi aura aneh dan menakutkan. Para penonton ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka pucat. Punggung Kin Hao basah oleh keringat dingin. Kecepatan mengerikan Feng Wuchen sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh keluarga Kin. Dia, dia sebenarnya adalah yang mulia dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Kin Feng sangat ketakutan. Dia merasa tidak berdaya dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Patriar Kin, waktuku terbatas. Jawab aku setelah kamu memikirkannya dengan matang. Aku akan memberimu waktu 15 menit. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan arogan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Kin. Dia bahkan menunjukkan postur yang kuat seolah dia bisa menghancurkan keluarga Kin kapan saja. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, kamu juga dapat menemukan pembantu. Kamu adalah yang mulia dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Kin Hao menekan rasa takutnya dan bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen tidak menjawab, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa Feng Wuchen diam-diam setuju. Kin Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kiao San Feng, yang selama ini diam, seolah ingin melihat sesuatu dari mata Kiao San Feng. Patriar Kin, putramu masih hidup. Kamu seharusnya bahagia. Kamu bisa bertanya kepada siapapun tentang sebab dan akibat masalah ini. Dengarkan nasihat Pak Tua dan kembalilah. Kata Kiao San Feng, dia hanya bisa mengingatkan Kin Hao. Kin Hao berada di bawah tekanan besar. Di satu sisi, dia tidak yakin apakah Feng Wuchen adalah yang mulia dari Istana Kaisar Roh Ilahi, tetapi dia tidak berani meragukannya. Di sisi lain, dia takut dengan kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan. Semakin tenang Feng Wuchen, semakin kurang percaya diri Kin Hao dan semakin besar tekanan yang dia rasakan. Para petinggi keluarga Kin ketakutan. Mereka tampaknya sangat yakin bahwa Feng Wuchen adalah yang mulia dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Aku telah menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Pada akhirnya, Kin Hao tidak dapat menahan tekanan besar dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya keluarga Kin bisa diselamatkan. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen benar-benar bisa menyembunyikan aura dan teleportasinya. Mengintimidasi Kin Hao bukanlah masalah. Kin Hao tidak berani bertaruh sama sekali. Dia tidak mampu berjudi. Begitu dia kalah, itu akan menjadi seluruh keluarga Kin. Tetua ketiga, kita akan bertemu lagi, kata Feng Wuchen kepada Kiao San Feng sambil tersenyum. Dia menghilang ke udara dengan kecepatan yang mengerikan. Karena Kin Hao sudah berkompromi, Feng Wuchen tidak mau repot-repot membuat keributan. Tentu saja, kecepatan Kin Hao yang menakutkan. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Mustahil untuk melawannya. Untungnya, Patriar Kin tidak bergerak. Kalau tidak, klan Kin akan binasa. Sepuluh Kin Hao dari Kin. Begitu Feng Wuchen pergi, Aula menjadi gempar. Semua petani berdiskusi dengan ketakutan, wajah mereka pucat. Kin Hao dan Eselon atas keluarga Kin menghela nafas lega. Kin Hao memandang Kiao San Feng dan bertanya, Tetua ketiga, apakah dia benar-benar yang mulia dari Istana Kaisar Rohilahi? Kiao San Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua tidak yakin. Dia belum pernah melihat yang mulia dari Balai Kaisar Roh. Patriar Kin, sudah sangat bagus bahwa dia tidak peduli dengan Kin Feng. Kalian benar-benar baik, jika dia ingin membunuhmu, klan Kin akan menghadapi bencana besar. Di masa depan, kamu harus mendisiplinkan Kin Feng dengan benar untuk menghindari masalah lagi. Kiao San Feng menghela nafas. Kin Feng hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Tetua ketiga, apakah ada obat untuk Feng Er? Kin Hao bertanya lagi, Kin Feng adalah satu-satunya keturunan keluarga Kin. Jika dia benar-benar menjadi bisu, bagaimana dia bisa mewarisi posisi Patriark? Pak Tua tidak bisa membantu. Pak Tua hanyalah seorang pandai besi. Lebih cocok bagi Patriark untuk menemukan seorang alkemis. Kiao San Feng menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Kiao San Feng memiliki kemampuan, dia tidak akan berani memperlakukan Kin Feng. Apalagi lidahnya terpotong. Dia tidak bisa mengobatinya sama sekali kecuali dia mengubah tubuhnya. Maaf mengganggumu. Selamat tinggal. Kin Hao menangkupkan tinjunya, merasa kecewa. Keluarga Kin telah kehilangan banyak muka hari ini. Mereka akan diejek di masa depan. Semua ini karena kesombongan Kin Feng. Membubarkan, Kiao San Feng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para penonton bubar. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah jauh dari kamar dagang domain roh. Untungnya, identitasku hampir terungkap. Meskipun token Kaisar Roh berguna, itu dapat dengan mudah mengungkap identitasku. Aku harus mengurangi penggunaannya jika tidak diperlukan. Feng Wuchen sedikit lega. Feng Wuchen dan Tian Ming menghancurkan tambang batu roh-roh Kaisar Surga. Kaisar Roh tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Feng Wuchen harus berhati-hati. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wuchen tidak ingin dikejar oleh banyak penggarap domain roh. Adegan itu terlalu memalukan. Saya tidak bisa memberitahu orang lain bahwa Feng Wuchen dan Win Sadow adalah identitas yang sama. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Begitu identitasnya terungkap, Feng Wuchen yang lemah bisa mati kapan saja. Sepertinya aku harus menerobos ke tahap akhir alam Raja Surgawi sesegera mungkin. Aku tidak boleh ketinggalan dalam alkimia dan penempaan artefak. Aku tidak bisa membuang waktu. Feng Wuchen berpikir sendiri saat dia bergegas kembali ke pavilion bayangan langit. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah dia telah menyebabkan bencana. Wanita berbaju putih yang dilukai Feng Wuchen adalah putri kepala istana-istana Dewa Bulan. Istana Dewa Bulan adalah salah satu kekuatan utama di bawah Kaisar Roh. Istana Dewa Bulan mengendalikan banyak kekuatan lain dan sangat kuat. Ketua Istana Dewa Bulan sangat marah karena wanita berbaju putih itu terluka. Dia telah mengirim banyak murid untuk memburu Feng Wuchen. Selain Istana Dewa Bulan, banyak kekuatan lain juga memburu Feng Wuchen. Keributan yang sangat besar mengguncang wilayah utama domain roh. Apakah kamu mendengar? Putri Istana Dewa Bulan terluka parah. Kepala Istana-Istana Dewa Bulan sangat marah dan mengirim banyak murid untuk menyelidikinya. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani memukul putri kepala Istana-Istana Dewa Bulan? Apakah mereka lelah hidup? Sejujurnya, Putri Istana Dewa Bulan itu sombong dan mendominasi. Untung dia dipukuli. Namun, orang yang memukulnya sangat berani. Sungguh mengagumkan. Berita tentang Putri Istana Dewa Bulan yang dipukuli tersebar ke seluruh wilayah roh. Para ahli dari semua kekuatan besar terkejut. Sayangnya, selain Putri Ketua Istana Dewa Bulan, tidak ada seorang pun yang melihat pelakunya. Mereka hanya memiliki gambaran samar-samar tentang apa yang dia kenakan. Menemukan pelakunya ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Namun yang mengejutkan, banyak orang yang rela mencari pelakunya. Tentu saja ada alasannya. Karena kata-kata Putri Kepala Istana Istana Dewa Bulan, banyak kultifator muda dari domain roh dipenuhi dengan semangat juang dan mencari pelakunya. Aku akan menikahi siapapun yang bisa menemukan pelakunya dan membunuhnya. Kata-kata Putri Istana Dewa Bulan sangat menggoda. Status pangeran permaisuri Istana Dewa Bulan sangat tinggi. Itu bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Mereka bisa menjalani kehidupan yang kaya dan sejahtera tanpa rasa khawatir. Karena itu, spirit domain menjadi sangat populer untuk menjadi pangeran permaisuri Istana Dewa Bulan. Banyak generasi muda yang memandang ini sebagai impian mereka. 1137 Setelah kembali ke pavilion bayangan langit, Feng Wuchen memperhatikan ada beberapa pembunuh berkumpul di Danau Matahari dan Bulan. Zui Yue dan Ming Yue termasuk di antara mereka. Ini pavilion bayangan langit, yang mengejutkan Feng Wuchen adalah mereka sedang mengobrol. Feng Wuchen telah lama bergabung dengan pavilion bayangan langit, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Para pembunuh di pavilion bayangan langit hampir semuanya berdiri sendiri, dan sebagian besar pembunuh tidak mengenal satu sama lain. Mereka hanya mengetahui keberadaan orang ini. Dalam kesan Feng Wuchen, pavilion bayangan langit sangat sepi, dan dia jarang melihat pembunuh lainnya. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira tempat itu berhantu. Misi selesai. Zui Yue bertanya ketika dia menyadari kembalinya Feng Wuchen. Feng Wuchen menganggup dan bertanya dengan ragu, apa yang kalian bicarakan? Jarang sekali melihat para pembunuh dari pavilion bayangan langit berkumpul dan mengobrol. Raja Langit Tahap Awal, menakjubkan, selamat. Feng Wuchen segera melihat bahwa Ming Yue telah menerobos ke alam Raja Surga. Setelah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, Ming Yue berhasil menerobos ke alam Raja Langit Tahap Awal. Berita terbaru adalah Putri Tuan Istana Dewa Bulan, Qi Yue, terluka parah. Tuan Istana Dewa Bulan sangat marah, dan semua faksi utama dari domain roh mengejar orang yang melukai Qi Yue. Itu adalah mengatakan bahwa Qi Yue akan menikahi siapapun yang dapat menangkap dan membunuh orang ini. Masalah ini telah mengejutkan seluruh domain roh. Ming Yue berkata dengan acuh tak acuh. Oh, ada hal seperti itu. Sepertinya Istana Dewa Bulan tidak lemah untuk bisa membuat khawatir semua faksi utama di wilayah roh. Jika seorang lelaki tua membunuh orang ini, apakah Qi Yue akan menikah dengannya? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Istana Dewa Bulan adalah salah satu faksi utama di bawah Kaisar Roh. Mereka sangat kuat. Kata-kata Qi Yue menarik banyak penggarap, dan mereka semua berjuang untuk menjadi permaisuri Istana Dewa Bulan. Seorang pembunuh berkata dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Kalian tidak berpikir untuk menjadi permaisuri, kan? Tunggu. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Zui Yue dan yang lainnya dan bertanya dengan cemberut, Qi Yue adalah wanita yang kasar dan tidak masuk akal. Duduk di langit bangau yang mendalam. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Zui Yue, Ming Yue, dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan heran. Tidak mungkin kamu, kan? Ming Yue bertanya dengan heran. Tidak mungkin itu kebetulan, kan? Ekspresi Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia telah menentukan bahwa wanita berbaju putih yang terluka parah adalah putri istana Dewa Bulan, Jin Suan Yue. Apakah itu benar-benar kamu, Zui Yue, Ming Yue, dan yang lainnya bertanya serempak, wajah mereka penuh keterkejutan. Feng Wu Chen mengangkat bahu tak berdaya dan tersenyum pahit. Seharusnya tidak salah. Feng Wu Chen kemudian menceritakan jalannya kejadian. Zui Yue dan yang lainnya juga memastikan bahwa orang yang melukai Qi Yue secara serius tidak diragukan lagi adalah Feng Wu Chen. Qi Yue tidak masuk akal dan sombong. Layani dia dengan benar. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Ming Yue merasa Feng Wu Chen telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Zui Yue mengerutkan kening. Kekuatan Istana Dewa Bulan tidak bisa diremehkan. Win Sado, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jangan lupa bahwa kamu telah memprovokasi Kaisar Roh. Lagipula tidak ada yang melihatku. Itu tidak masalah. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Dia tidak khawatir sama sekali. Terlebih lagi, Feng Wu Chen juga memiliki identitas Win Sado. Feng Wu Chen tidak menyangka bahwa wanita kasar dan sombong yang dia temui secara kebetulan adalah Putri Istana Dewa Bulan. Setelah berbicara, Feng Wu Chen kembali ke istananya. Sambil berpikir, Feng Wu Chen memasuki Lantai 7 Pagoda 9 Kosmos dan mulai mengembangkan alkimia dan pemurnian artefak, yang selanjutnya meningkatkan bidang 4 profesinya. Fondasi Feng Wu Chen kokoh dan pencapaiannya dalam 4 domain roh sangat tinggi. Hanya masalah waktu sebelum dia meningkatkan wilayahnya. Lantai 7 Pagoda Kosmos 9 kali lipat baru saja memecahkan masalah ini. Avatar roh primordialnya dipadatkan. Tubuh utama Feng Wu Chen mengembangkan kekuatan jiwa sementara avatarnya mengembangkan kekuatan, keduanya pada saat yang bersamaan. Dalam waktu 1 bulan, Feng Wu Chen berhasil menembus tingkat abadi di 4 domain roh. 1 bulan di dunia luar sama dengan 5 bulan di Lantai 7 Pagoda 9 Kosmos. Sudah hampir setengah tahun. Avatar roh primordial dikultivasikan selama setengah tahun. Budidaya Feng Wu Chen juga hampir menembus alam mendiang Raja Surgawi. Bagaimanapun, budidaya avatar roh primordial murni menyerap energi spiritual. Itu bukanlah metode penanaman ajaib dari potret kekosongan jalan surgawi. Energi Feng Wu Chen terfokus pada 4 domain roh. Jika tidak, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi dalam waktu setengah tahun. Pencapaian Dewa Naga Jahat di 4 wilayah roh benar-benar menakutkan. Teknik kuno dari 4 wilayah roh yang dia peroleh juga cukup ajaib. Bahkan di alam surga, peningkatan kekuatan jiwanya cukup mengejutkan. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Dewa Naga Jahat. Hanya ada 6 alam di alam surga. Namun, saya membutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk menerobos dari tingkat roh ke tingkat abadi. Memang sangat sulit untuk meningkatkan alam seseorang. Feng Wu Chen terus berpikir sendiri. Kecepatan peningkatan yang begitu mengerikan masih dianggap lambat. Jika orang lain mengetahuinya, bukankah mereka akan memukuli Feng Wu Chen sampai mati? Setelah menerobos, suasana hati Feng Wu Chen sedang baik. Sudah waktunya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Feng Wu Chen sangat menantikannya. Terobosan dalam kultivasi berarti kekuatan tempur Feng Wu Chen akan meningkat pesat. Sambil berpikir, Feng Wu Chen tiba di lantai 5. Menerobos membutuhkan energi lanjutan yang sangat besar. Lantai 5 memiliki energi murni dalam jumlah besar, yang bermanfaat bagi terobosan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Dia membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya ke belakang pikirannya. Kekuatan ilahi jalan Surgawi melesat dan meletus dengan sekuat tenaga. Energi yang mendominasi dan kuat menyapu dengan ganas, dan cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti seluruh ruangan. Merusak. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen meraum dan mengendalikan kekuatan ilahi jalan Surgawi yang mendominasi untuk menyerang penghalang alam Raja Surgawi. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan mengguncang lantai 5. Menerobos bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dampak pertama tidak menyebabkan penghalang itu bergerak sama sekali. Sejak Feng Wu Chen memutuskan untuk menerobos, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Lagi, Feng Wu Chen meraum dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan ilahi jalan Surgawi untuk menyerang penghalang. Berkali-kali, resistensi penghalang menjadi semakin kecil. Akhirnya, surga tidak mengecewakan mereka yang tekun. Di bawah lusinan serangan gila Feng Wu Chen, penghalang mendiang alam Raja Surgawi benar-benar runtuh. Feng Wu Chen berhasil menerobos ke mendiang alam Raja Surgawi. Ketika budidayanya menerobos ke alam Raja Surgawi, energi yang sangat kuat menyembur keluar dari laut qinya seperti letusan gunung berapi. Entah itu kekuatannya atau tubuh fisiknya, semuanya meningkat pesat. Energi yang kuat ini membuat Feng Wu Chen sangat gembira. Dengan terobosan dalam kultivasi, kekuatanku langsung meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Alam surga memang misterius. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Perasaan menjadi lebih kuat membuat Feng Wu Chen memiliki keinginan untuk mengaum ke arah langit. Meridian di tubuh Feng Wu Chen melebar, dan kekuatan yang mengalir di tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika kekuatan yang diaktifkan Feng Wu Chen sebelumnya hanya seperti aliran kecil, sekarang seperti sungai yang begelombang. Kekuatan yang diaktifkan dalam sekejap sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kultifasiku saat ini, jika aku mengeluarkan artefak ilahi dan berusaha sekuat tenaga, aku khawatir aku akan mampu bersaing dengan ahli alam penguasa surgawi untuk sementara waktu. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. 1138. Istana Dewa Bulan. Sampah. Kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Di sebuah istana, Ciyue sangat marah dan memarahi bawahan Istana Dewa Bulan tanpa ampun. Nona muda, harap tenang. Kami telah mencoba yang terbaik. 13 kekuatan di bawah Istana Dewa Bulan telah mengirim orang untuk mencari, dan kami memiliki banyak penggarap yang membantu kami. Kami telah mencari hampir seluruh alam roh, tetapi kami belum menemukan siapapun. Mirip dengan orang yang kamu sebutkan. Seorang bawahan melaporkan dengan hormat. Meski dimarahi, ia tak berani gegabuh. Sudah sebulan sejak Ciyue terluka parah. Ciyue telah pulih, tetapi Istana Dewa Bulan telah menggunakan banyak orang dan masih tidak dapat menemukan pelakunya. Seiring berjalannya waktu, impian menjadi menantu tidak terpenuhi, dan generasi muda kultifator di alam roh secara bertahap kehilangan motivasi mereka. Tentu saja, masih ada beberapa kultifator yang memiliki kemauan kuat. Demi cita-citanya menjadi menantu, mereka tetap bertahan. Kamu bahkan tidak dapat menemukan Raja Surgawi tingkat menengah. Apa gunanya kamu? Ciyue memarahi dengan marah. Dia sama sekali tidak memperlakukan bawahannya sebagai manusia. Suara Ciyue sangat keras, dan para penjaga di luar istana mendengarnya dengan jelas. Ciyue adalah orang yang sombong dan pemarah. Dia akan marah jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Orang-orang di Istana Dewa Bulan sangat takut padanya. Nona muda, kami belum melihat orang yang melukai Nona muda. Ini, tidak mudah ditemukan. Bawahan lainnya berkata tanpa daya. Enyahlah, enyahlah. Jika Anda tidak dapat menemukannya, jangan kembali. Ciyue memarahi dengan marah. Dia mengambil vas itu dan membantingnya ke tanah. Saat vasnya pecah, seorang pria paruh baya masuk. Dia pertama-tama melihat ke arah Ciyue yang marah, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar bawahannya pergi. Omong kosong, pria paruh baya itu memarahi Ciyue setelah bawahannya pergi. Melihat pria itu muncul, Ciyue menahan amarahnya dan berkata dengan ketidakpuasan, Ayah, ada begitu banyak ahli di Istana Dewa Bulan, begitu banyak orang, mengapa kita tidak dapat menemukan Raja Surgawi kecil? Sudah sebulan. Siapa orang itu? Hanya kamu yang pernah melihatnya. Ada lebih dari 10 juta kultifator Raja Surgawi tingkat menengah. Kami telah mengirim orang ke seluruh wilayah utama Alamroh untuk mencari tetapi tidak berhasil, kata pria paruh baya itu tanpa daya. Pria paruh baya itu adalah Qiyu Kingshan, kepala Istana-Istana Dewa Bulan. Dia memiliki wajah muda dan kumis. Dia mengenakan jubah hitam dan brokat hitam mewah. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang penguasa. Dia memiliki martabat seorang kepala Istana. Sebagai penguasa Istana-Istana Dewa Bulan, Budidaya Qiyu Kingshan telah mencapai tahap akhir Alam Dewa Surga, dan kekuatannya setara dengan Yun Zongsi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menakutkan. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, kamu harus menemukannya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Qiyue cemberut dan mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Alam roh sangat besar, dan hanya kamu yang pernah melihat orang yang melukaimu. Jangan bilang kamu ingin keluar dan mencarinya sendiri. Qiyu Kingshan memarahi, terlihat sangat tegas. Bagus. Saya tidak percaya kita tidak dapat menemukannya bahkan jika kita membalikkan Alam Roh. Qiyue berkata dengan enggan. Pikirannya dipenuhi dengan penampilan Feng Wuchen. Kamu masih ingin keluar dan menimbulkan masalah. Tidak bisakah kamu menahan amarahmu sedikit? Apakah kamu belum cukup menimbulkan masalah? Kapan itu bukan salahmu? Qiyu Kingshan memarahi. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Saya harus menemukannya, kata Qiyue dengan marah. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Qiyu Kingshan memarahi dengan marah, dan kemudian memerintahkan, tanpa perintah Tuan Istana ini, tidak ada yang diizinkan keluar setengah langkah dari Istana Dewa Bulan. Sebuah suara penuh martabat bergema di seluruh Istana Dewa Bulan. Huff, Anda hanya tahu cara memarahi saya. Aku akan memberitahu ibu. Aku mengabaikanmu. Qiyue segera menangis dan segera berlari keluar aula. Anda, kamu benar-benar ingin membuatku marah sampai mati. Qiyu Kingshan marah tapi tidak berdaya. Tuan Istana, tenangkan amarahmu. Nona muda pada dasarnya suka bermain-main dan tidak pernah mengalami kekesalan seperti itu. Bagaimana dia bisa menahan omelanmu? Sebuah suara tua terdengar. Huff, aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Gadis ini pada dasarnya kasar dan tidak masuk akal. Cepat atau lambat, dia akan menimbulkan masalah. Qiyu Kingshan menghela nafas tanpa daya. Tuan Istana, jangan khawatir. Kirimkan seseorang untuk melindungi Nona muda secara diam-diam. Tidak akan terjadi apa-apa. Seorang lelaki tua berjubah putih perlahan berjalan mendekat. Orang tua berjubah putih itu memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya. Dia terlihat kurus seperti kayu bakar, namun budidayanya cukup mengerikan. Tubuhnya memancarkan aura seorang raja. Pena tuamu sengaja menyembunyikan auranya. Dia hanya bisa merasakan aura yang kuat, tapi dia tidak bisa menentukan alam kultifasi apa itu. Saya harap begitu. Qiyu Kingshan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qiyu Kingshan mengetahui temperamen Chiyue lebih baik dari siapapun. Dia sangat khawatir Chiyue akan menimbulkan masalah besar. Melihat lelaki tua itu, Qiyu Kingshan bertanya, Eldermu, mengapa kamu datang ke Istana Dewa Bulan kali ini? Kaisar Ling memerintahkan patua untuk menyampaikan misi kepadamu. Kata penatuamu dengan tenang. Apakah pengkhianat itu sudah muncul? Qiyu Kingshan mengerutkan kening dan menebak. Pengkhianat itu bersembunyi di wilayah hantu yang tak bernama. Tidak ada pergerakan selama bertahun-tahun. Istana suci-suci diam-diam memantau mereka. Jika waktunya tepat, kami akan memberikan pukulan fatal pada mereka. Penatuamu menggelengkan kepalanya. Kata-kata tenangnya mengintimidasi. Jelas sekali bahwa budidaya penatuamu cukup menakutkan. Lalu ada apa? Qiyu Kingshan bertanya. Penatuamu berkata dengan tenang, tanda Kaisar Ling. Tetuamu, tolong beritahu aku. Qiyu Kingshan sedikit mengernyit. Yun Zhongzi terbunuh. Kristal di tubuhnya diambil oleh Tian Ming dan Win Sado. Kristal itu terkait erat dengan potret kekosongan jalan surgawi. Pada saat yang sama, token Kaisar Ling Yun Zhongzi juga diambil. Kudengar itu-itu muncul di kamar dagang wilayah roh baru-baru ini. Kirimkan seseorang untuk menyelidikinya. Jangan beritahu mereka, kata penatuamu dengan tenang. Jadi begitu, Qiyu Kingshan menganggup dan berkata, saya akan menyelesaikannya secepat mungkin dan menangkap orang ini. Ada satu hal lagi. Kaisar Roh sangat prihatin dengan bayangan angin ini, namun dia belum mengetahui latar belakangnya. Masalah ini akan diserahkan kepada Istana Lorchi, kata tetuamu. Dikatakan bahwa bayangan angin ini hanya ada di alam Raja Surgawi, tetapi dia dan Tian Ming mampu menghancurkan tambang batu spiritual surga. Sungguh aneh. Saya juga penasaran bagaimana mereka melakukannya. Kekuatan Yun Zhongzi tidak di bawahku. Meskipun Tian Ming adalah pembunuh bayaran teratas, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Yun Zhongzi. Qiyu Kingshan mengerutkan kening dan berkata, setelah kecelakaan Yun Zhongzi, Qiyu Kingshan sangat bingung tentang hal ini. Qiyu Kingshan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tetapi bukankah Kaisar Roh sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Penatuamu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada. Baru-baru ini, ada berita tentang token Kaisar Ling. Mungkin ada hubungannya dengan Win Sado. Orang-orang di kamar dagang harus tahu. Saya akan mengirim seseorang ke kamar dagang wilayah roh, kata Qiyu Kingshan. Kemunculan token Kaisar Roh di kamar dagang wilayah roh telah menarik perhatian Kaisar Roh. Yun Zhongzi terbunuh. Saat itu, hanya Feng Wuchen dan Tian Ming yang hadir. Tidak sulit untuk menebak bahwa salah satu dari keduanya telah mengambil tanda Kaisar Roh. 1139. Krune abadi yang disempurnakan oleh ahli prasasti tingkat abadi akan menjadi lebih kuat. Tidak ada salahnya mempersiapkan lebih banyak. Jauh di dalam pegunungan tidak jauh dari danau matahari dan bulan, Feng Wuchen duduk bersila di atas batu besar yang mengjulang tinggi sendirian, menyempurnakan Rune. Kekuatan jiwa yang mendominasi menyebar. Di bawah gerakan tangan Feng Wuchen yang luar biasa, Rune tingkat abadi yang kuat disempurnakan satu demi satu. Di antara Rune ini, selain Rune ofensif yang kuat, Feng Wuchen juga menyempurnakan berbagai Rune tambahan. Ada banyak ahli di alam surga. Feng Wuchen tidak hanya menyinggung Kaisar Roh, tetapi dia juga dikejar oleh Istana Dewa Bulan dan banyak kekuatan lain di alam roh. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, Feng Wuchen harus bersiap untuk melindungi dirinya sendiri. Menyempurnakan Rune tingkat abadi sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk melarikan diri atau bertarung dengan lancar melawan ahli alam kerajaan surga. Ada perbedaan tertentu antara Rune tingkat abadi di alam surga dan Rune tingkat abadi di alam manusia. Kekuatannya berbeda, dan kekuatan Rune juga berbeda. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku seharusnya bisa menyempurnakannya. Rune tingkat surga. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri. Dia cukup percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Jauh tinggi di langit, seorang lelaki tua terbang melewatinya. Wajah lamanya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah. Sungguh kekuatan jiwa yang mendominasi dan kuat. Orang tua itu memandang ke arah pegunungan dengan heran dan segera terbang menjauh. Feng Wuchen, yang sedang menyempurnakan Rune, merasakan aura yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Dia mengerutkan kening dan berpikir, ahli prasasti tingkat surga. Pakar alam dewa surga. Namun, rana ahli prasasti tingkat surga sudah cukup untuk mengejutkan Feng Wuchen. Yang lebih mengejutkan Feng Wuchen adalah orang yang datang adalah ahli alam dewa surga. Feng Wuchen hanya berharap itu bukan musuh. Jika itu adalah ahli dari Istana Dewa Bulan atau Istana Kaisar Roh Surgawi, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera hari ini. Desir. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Kecepatannya sangat mengerikan, dan ia tiba hampir dalam sekejap mata. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Ada senyuman tipis di wajah tuanya, dan mata lamanya mengamati Feng Wuchen dengan penuh minat. Feng Wuchen tidak mengenali lelaki tua di depannya, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah master prasasti tingkat surga dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Sulit dipercaya. Kekuatan jiwa guru prasasti tingkat surgawi sebenarnya telah mencapai tingkat surga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang tua itu berseru seolah dia baru saja melihat harta karun. Oh, dia sebenarnya adalah alkemis kelas abadi. Kedua domainnya telah mencapai alam tingkat abadi. Setelah melihat lebih dekat, lelaki tua itu terkejut. Senior, kamu. Feng Wuchen bertanya dengan hati-hati sambil mengamati lelaki tua itu. Orang tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mendorong kekuatan jiwanya dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas menggunakan telapak tangannya. Melihat aura ganas lelaki tua itu, sepertinya dia ingin membunuh Feng Wuchen. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Di saat putus asa, Feng Wuchen mendorong kekuatan jiwanya dengan sekuat tenaga dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, kekuatan jiwa tirani bertabrakan dengan gila-gilaan. Tabrakan antara keduanya bukanlah persaingan kekuatan, melainkan persaingan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa orang tua ini sebenarnya mendekati tingkat siantian. Pada saat tabrakan sengit terjadi, Feng Wuchen merasakan kekuatan jiwa lelaki tua itu melonjak dan hatinya sangat terkejut. Sungguh tidak sederhana. Siapa sebenarnya anak ini? Di alam master prasasti tingkat abadi, kekuatan jiwanya sangat kejam dan kuat. Itu telah melampaui ranah master prasasti tingkat surga. Anak ini juga seorang alkemis. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki prestasi tinggi di dua domain. Benar-benar tidak sederhana. Dia adalah seorang jenius yang baik, sangat langka di alam surgawi. Hati lelaki tua itu juga terguncang. Untuk berpikir bahwa kekuatan spiritualmu begitu sombong. Untuk berpikir bahwa kamu mampu bertarung melawan kelas surgawiku ketika kamu hanya berada di alam kelas dewa. Nak, kamu tidak sederhana. Orang tua itu tersenyum tipis ketika kekuatan spiritualnya terus melonjak. Kamu juga tidak sederhana. Feng Wuchen mengerutkan keningnya dan dengan gila-gilaan mendesak kekuatan jiwanya untuk melawan lelaki tua itu. Feng Wuchen dapat melihat bahwa lelaki tua itu hanya ingin bersaing dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Dia tidak punya niat jahat. Feng Wuchen merasa lega. Kekuatan jiwa orang tua ini juga tidak sederhana. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen diam-diam berkata di dalam hatinya, tapi dia memaksakan dirinya untuk tidak menunjukkannya di wajahnya. Feng Wuchen hanya berada di alam master prasasti tingkat abadi, sedangkan lelaki tua itu dekat dengan alam master prasasti tingkat siantian. Kekuatan jiwa anak ini tidak hanya tirani dan kuat, tapi dia juga bisa bertahan begitu lama. Jika itu adalah master prasasti tingkat abadi lainnya, mereka pasti sudah dikalahkan. Kekuatan jiwa patua hampir habis, tapi dia masih bisa bertahan. Orang tua itu kembali terkejut, bahkan dia sulit mempercayainya. Orang tua itu dan Feng Wuchen juga sama. Kekuatan jiwa bertabrakan dengan keras satu sama lain dan konsumsinya sangat besar. Keduanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, namun keduanya bertahan hingga menang. Seiring berjalannya waktu, keduanya yang bertahan untuk tidak mengaku kalah memasang ekspresi tegang di wajah mereka, namun mereka tetap mengatupkan gigi dan bertahan. Anak baik, kamu masih belum mengaku kalah. Hati lelaki tua itu terbakar rasa cemas. Kita harus tahu bahwa lelaki tua itu berada di alam master prasasti tingkat surga. Jika dia kalah dari seorang junior di ranah master prasasti tingkat abadi, bukankah itu akan sangat memalukan? Kemauan orang tua ini sangat kuat. Kekuatan jiwanya sudah habis dan dia masih belum mengaku kalah. Feng Wuchen juga diam-diam merasa cemas. Keduanya tidak berbicara dan saling memandang seolah ingin membunuh satu sama lain dengan mata. Ketika kekuatan jiwa mereka berdua hampir habis, Feng Wuchen berkata tanpa daya, saya tidak tahan lagi. Aku tersesat. Feng Wuchen berkata dengan sangat enggan. Tetapi ketika Feng Wuchen berbicara, wajah pucatnya tiba-tiba membeku. Aku kalah, kata lelaki tua itu bersamaan dengan Feng Wuchen. Keduanya mengaku kalah secara bersamaan. Mereka pun tercengang dan saling berpandangan keheranan. Adegan itu sangat lucu. Haha. Setelah tertegun sejenak, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa dan memuji. Kamu memiliki kekuatan jiwa yang begitu kejam dan mendalam di usia yang begitu muda. Pak tua ini malu dengan inferioritasnya. Pak tua ini telah melihat banyak penulis prasasti yang jenius, tetapi dibandingkan bagimu, mereka jauh lebih rendah. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Senior, terima kasih atas pujian Anda. Kekuatan jiwa senior juga tidak sebanding dengan ahli prasasti tingkat surga biasa. Saya mengagumi Anda. Adik, siapa namamu? Orang tua itu memandang Feng Wuchen dan bertanya. Dia sangat tertarik pada Feng Wuchen. Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen? Setelah Feng Wuchen, bukan nama yang buruk. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Kamu adalah murid dari kekuatan manakah? Orang tua itu bertanya lagi. Dia ingin tahu ahli prasasti kuat seperti apa yang bisa membina murid yang luar biasa itu. Saya bukan anggota sekte manapun, jawab Feng Wuchen. Apa? Tidak ada sekte. Orang tua itu tertegun lagi dan berkata dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Tidak ada sekte. Apakah Anda berkultivasi sendiri? Saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi saya mencapai wilayah saya saat ini. Feng Wuchen dengan santai menemukan kebohongan. 1140. Orang tua itu begitu bersemangat hingga dia kehilangan ketenangannya. Kamu bukan anggota sekte manapun, namun kamu telah berkultivasi ke alam yang menakjubkan. Jika kamu memiliki seorang guru yang membimbingmu, bukankah kamu akan menjadi lebih menakutkan? Orang tua itu berseru lagi. Melihat ekspresi berlebihan lelaki tua itu, Feng Wuchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika lelaki tua itu tahu bahwa Feng Wuchen juga telah mencapai alam tingkat abadi di bidang penempaan dan pemurnian, rahangnya akan ternganga. Senior, kamu melebih-lebihkan. Aku tidak sekuat yang kamu katakan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Adik Feng, kamu terlalu rendah hati. Pak tua telah melihat banyak orang jenius, siapa di antara mereka yang tidak memiliki guru untuk membimbing mereka. Tapi mereka masih belum sebaik kamu. Orang tua itu tersenyum. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu berasal dari kekuatan mana? Feng Wuchen bertanya. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang ras dewa berkuasa, bukankah kamu sama saja di kekuatan manapun? Anda masih menjadi budak ras dewa. Megres dari ras dewa. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap saat dia memandang lelaki tua itu dengan bingung. Apa yang dikatakan orang tua itu masuk akal? Megres dari ras dewa sedang berkuasa. Selain para penguasa surgawi dan delapan kaisar surgawi, semua orang adalah budak di mata mereka. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, benar, mereka berasal dari ras dewa. Dewa ras. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir, para dewa naga juga berasal dari ras dewa. Para penguasa surgawi dan yang lainnya juga berasal dari ras dewa. Master pavilion-pavilion bayangan langit jelas memiliki hubungan yang baik dengan para dewa naga. Kalau begitu, kalau begitu, dewa naga juga bisa dianggap sebagai perlawanan. Ada banyak ahli di alam surga yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka tidak menolak? Feng Wuchen bertanya. Dia tidak percaya bahwa begitu banyak ahli di alam surga tidak berguna. Siapapun yang melawan tidak bisa lepas dari nasib kematian. Pak tua juga ingin melawan, tapi sayangnya dia tidak cukup berani. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Matanya yang dalam bersinar karena ketakutan dan ketidakberdayaan. Apakah penguasa surgawi dan yang lainnya benar-benar sekuat itu? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya para penguasa surgawi. Jangan terlalu banyak berpikir. Selama kamu tidak menjadikan Tian Kuan sebagai musuh, kamu tidak akan dibunuh. Suatu hari nanti, akan ada seseorang yang bisa mengalahkan Tian Kuan dari klan dewa. Hanya saja kita tidak tahu berapa lama hari itu akan berlangsung. Tetua itu sepertinya merasa Feng Wuchen takut, jadi dia menghiburnya. Kom. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat menemukan orang tua di domain roh. Pak tua susuan, dengan batu giok ini, seseorang akan membawamu untuk menemukan pak tua. Di domain roh, pak tua masih memiliki status tertentu. Sampai jumpa lagi, orang tua itu tersenyum dan terbang pergi. Sampai jumpa lagi, Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Dela Ras Megres. Melihat batu giok di tangannya, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia mengertakan gigi dan berkata, suatu hari, aku secara pribadi akan menghancurkan Ras Dewa Megres ini. Siapa senior tua ini? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, dari kekuatan jiwa barusan, dia dengan sengaja menyembunyikan alam master prasastinya. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya dariku. Alam aslinya setidaknya berada pada tingkat keabadian surgawi. Melihat batu giok di tangannya, Feng Wuchen bergumam, alam master prasasti yang sangat kuat. Orang ini pasti memiliki status tinggi di domain roh. Tidak, itu harusnya seluruh domain roh. Saya akan bertanya pada Zui Yue nanti. Juga, tanyakan tentang Dewa Naga dan Empyrean. Saat dia berbicara, Feng Wuchen telah terbang ke Danau Matahari dan Bulan. Kamar Dagang Domain Roh Hari ini, kamar dagang menyambut orang penting, Pelindung Istana Dewa Bulan Lu Yuntian. Pelindung Istana Dewa Bulan Lu Yuntian terkenal. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi yang mengguncang domain roh. Selamat datang, Pelindung Lu. Kiao San Feng secara pribadi menyapa dan membungku hormat. Semua penjaga dan pelayan kamar dagang meletakkan pekerjaan mereka dan datang menyambutnya. Di aula kamar dagang yang luas, wajah banyak petani penuh rasa hormat. Tidak ada yang berani berbicara. Elder Kiao, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Lu Yuntian tersenyum tipis. Kiao San Feng tersenyum tipis dan berkata, Pelindung Lu mengundangmu. Elder Kiao, tidak perlu bersikap sopan. Pelindung ini memiliki urusan penting yang harus diselesaikan hari ini. Saya disini untuk menyelidiki suatu masalah di bawah perintah Kaisar Roh. Saya akan pergi setelah itu. Lu Yuntian buru-buru menghentikannya. Kiao San Feng sedikit mengernyit dan berpikir, selidiki. Istana Dewa Bulan mengirim Lu Yuntian. Hal ini tidak sederhana. Bingung? Kiao San Feng bertanya, Bolehkah saya tahu apa yang ingin diselidiki oleh Pelindung Lu? Tanda Kaisar Roh. Lu Yuntian langsung ke pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Lu Yuntian berkata dengan sungguh-sungguh, Saya mendengar bahwa tanda Kaisar Roh muncul di kamar dagang belum lama ini. Penatua Kiao seharusnya mengetahui hal ini. Orang Empirean mengetahui hal ini dan memerintahkan Ketua Istana untuk mengirim pelindung ini untuk menyelidikinya. Seperti yang diharapkan, Kiao San Feng berpikir sendiri, dia sudah menebak tujuan Lu Yuntian. Kiao San Feng menganggup dan berkata, Bukan hanya Pak Tua yang mengetahui hal ini. Banyak orang juga mengetahuinya. Sangat bagus. Apakah Penatua Kiao tahu siapa yang memegang token Kaisar Roh? Lu Yuntian bertanya. Orang ini adalah seorang pemurni artefak, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Kiao San Feng tidak menyembunyikan apapun. Terlalu banyak orang yang melihat tanda Kaisar Roh, jadi Kiao San Feng tentu saja tidak berani menyembunyikannya. Kalau tidak, bukankah dia secara tidak langsung akan menyinggung Istana Dewa Bulan? Pelindung Lu, orang yang memegang tanda Kaisar Roh adalah Yang Mulia dari Kuil Kaisar Roh, kata seorang kultifator dengan hormat. Yang Mulia Raja Neraka. Lu Yuntian sedikit mengernyit dan menyangkal, tidak mungkin, Yang Mulia Raja Neraka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar. Tokennya tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Token itu milik Yun Zhongxi, dan orang yang memegangnya adalah seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion, baik Tian Ming atau Winsado. Pavilion Bayangan Langit, Kiao San Feng terkejut. Dia tidak pernah menyangka Feng Wuchen adalah seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Bocah itu benar-benar penipu, tapi budidayanya memang menakutkan. Dia sebenarnya adalah seorang pembunuh dari Sky Shadow Pavilion. Dan kekuatannya sangat menakutkan, jadi dia pasti pembunuh kelas satu, Tian Ming. Iya, itu pasti Tian Ming. Semua orang yakin bahwa orang yang memegang token itu adalah pembunuh kelas satu yang terkenal di Sky Shadow Pavilion, Tian Ming. Tian Ming. Lu Yun Tian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Pavilion Bayangan Langit menjadi semakin arogan dalam beberapa tahun terakhir, berani melawan Tian Kuan dari Ras Dewa. Mereka pasti mencari kematian mereka sendiri. Tidak, dia adalah Winsado. Kiao San Feng sangat yakin, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, Feng Wuchen telah membantu Kiao San Feng sebelumnya. Elder Kiao, lain kali kamu bertemu dengannya, tolong segera beritahu pelindung ini bahwa Tian Ming dan Winsado adalah orang-orang yang ingin ditangkap oleh penguasa surgawi. Lu Yun Tian berkata dengan serius. Terima kasih telah menonton!